Kisah Yusuf Fofana, dulu pengantar pizza, kini tanding di final Piala Dunia. Yusuf Fofana menjadi salah satu pemain timnas Perancis yang diantisipasi di Piala Dunia Qatar 2022. Sebelum ikut mengharumkan nama bangsa, pria tersebut ternyata menjalani masa-masa yang cukup berat. Ia pernah pesimis dengan karirnya di dunia bola. Karena itu, Fofana sempat beralih pekerjaan menjadi seorang pengantar pizza. Pria 23 tahun tersebut sebelumnya dikeluarkan dari pusat pelatihan Claire Fontaine di 2015. Karena itu, ia pernah berkecil hati, bisa mewujudkan impiannya menjadi pemain bola profesional, lalu mencari pekerjaan yang mudah. Itu adalah cara terbaik untuk mendapat uang dan mencari mata pencarian selama periode dalam karirku itu. Ungkapnya dalam sebuah wawancara dilansir The Washington Post. Meski sudah hampir beralih pekerjaan, Yusuf Fofana belum benar-benar melupakan impiannya. Tak lama setelah dikeluarkan, ia kembali berlatih selagi menjalani pekerjaannya mengantarkan pizza. Beberapa tahun kemudian, dedikasinya pun berbuah manis. Karena ia akhirnya dipilih oleh pelatih Didier Deschamps sebagai pemain timnas Perancis pada September lalu. Ia juga dipilih untuk bertanding di Piala Dunia 2022. Sebelumnya, Fofana kesulitan untuk mendapatkan klub profesional. Ia pernah bergabung dalam klub amatir deransi sebelum akhirnya dikontrak Strasbourg pada 2017. Meski awal karirnya tidak mulus, pemain muda itu tetap percaya pada dirinya. Aku pernah punya keraguan, tapi kamu harus tahu caranya bangkit. Ujar Fofana Pemain bernomor punggung 19 itu, debut di Liga 1 melawan Lion pada 2018. Ia kemudian pindah ke Monaco di 2020, sebelum bermain di Liga Eropa. Dengan klub barunya 2 tahun terakhir. Di Piala Dunia, gelandang itu telah berlaga 3 kali tampil dalam tim Les Blues yang dipimpin Kylian Mbappe. Bermain di Piala Dunia pertama kali, Fofana pun mengakui bahwa suasana pertandingan bola akbar itu memang berbeda. Suasananya di sini sangat tegang. Tegang, tegang. Aku tidak bercanda. Kita bisa pakai headphone, jadi jika kita tidak suka musik yang dipilih untuk grup. Kita bisa memilih musik kita sendiri, ujar Yusuf mengenai situasi di kamar ganti. Francis telah mengalahkan Monaco dengan skor 2-0 di Piala Dunia Qatar 2022 semalam. Yusuf Fofana dan tim akan melaju ke babak final bersama Argentina. Argentina